Intro Nah, pagi ini kami akan mengunjungi keluarga Om Yohanes yang juga menyimpan jenazah di rumah nih kakak Betul kakak, jadi ada dua anggota keluarga Om Yohanes yang akan segera dimakamkan pada tanggal 15 Januari maka dari itu, keluarga sudah melakukan persiapan rambu solo dari sekarang Untuk menyiapkan acara rambu solo, Om Yohanes dibantu dengan kerabat dan keluarga kakak Ada yang menyiapkan makanan, ada yang sedang membangun lumbung untuk peti jenazah dan segala persiapan lainnya untuk upacara rambu solo Kami diajak Om Yohanes masuk ke dalam rumahnya untuk melihat jenazah Aku penasaran banget nih kakak Ayo Deniz Silahkan masuk di kamarnya Nenek Aduh, aku gak pernah lihat yang kayak gini kakak Beneran deh, takut banget Di kamar ini ada dua jenazah yang diistirahatkan kakak Jenazah pertama merupakan Mama Deborah Ibu dari Om Yohanes yang sudah meninggal sejak Juni 2021 Sedangkan, jenazah kedua merupakan adik sepupu dari Om Yohanes yang meninggal dua bulan setelahnya Jenazah ini diberikan formalin dan ramuan khas sehingga tidak menimbulkan aroma yang menyengat kakak Dulunya, kamar ini digunakan oleh almarhum semasa hidup dan sekarang digunakan sebagai tempat peristirahatan sebelum dimakamkan Dia sudah pelihara kita Dia kasih besar kita Jadi kita harus juga makan dengan baik baik Bagi tanda kasih sayang kita kepada orang tua Dan apa yang kita buat itu adalah berbagi berkat kepada masyarakat Kepada semua orang Pengalaman yang tidak akan kami lupakan seumur hidup kami kakak Tidak bisa dibohongi Kami memang takut Namun melihat keikhlasan Om Yohanes dan cara dia menceritakan tentang almarhumah kami paham bahwa ini adalah tradisi yang masih dilestarikan oleh orang Toraja Rambu Solo juga mengajarkan kasih sayang kepada orang tua Seperti Om Yohanes Meski usianya tidak muda lagi tapi kasih sayangnya tetap sepanjang masa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton